Seorang yang kopek-koplek, kopek-koplek, kopek-koplek. Karena saya punya prinsip ya, artis itu harus dicari, bukan mencari kerjaan. Jadi band itu harus wangi kan, ketika melihat Peter Pan, Silent Seven, Bel Raja, akhirnya Kang Hari juga awal tolak. Sorenya langsung dikeluar. Kang Jana bawa sini, yang itu kangen band. Caranya Andikah bisa keluar. Udah berubur-ubur, ya udah biasa lah kan. Bisa artinya keluar, tapi harus pindahin ke Cepina. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat menonton di channel Cap Tawa. Kalau kalian suka, please, kalian subscribe, like dan komen-komen. Agar channel ini semakin semangat. Halo, good friend. Ketemu lagi sama kita, ngisep-ngisep. Dada. Ketemu lagi sama kita, good friend. Dengan saya, Deddy. Dengan Bayu Effendi. Nah. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Kak Bayu? Wah, yang dibahas tentu yang di hadapan kita. Nah, bersama kita, Kang Jana. Ya. Seorang yang... Kopek-koplek. Kopek-koplek. Enak. Enak. Luar biasa, ini... Thank you so much, good friend. Bisa... Bisa... Ya, boleh. Sama Kang Jana. Seorang... Minta. Setelah menghadapi macet 2 jam. 2 jam. Buka puasa di jalan deh, Kang. Jalan. Jalan. Baik. Good friends. Kita akan berbagi cerita. Apa good friends? Ya. Berbagi good friends. Cerita. Cerita yang mana? Cerita tentang bagaimana mengelola... Baginya naik kegidat mau. Matis. Suka-duka. Memanage. Membuat yang... Tadinya tidak diglek-glek. Tidak dikenal. Kemudian menjadi terkenal. Satu dunia tahu. Dan disukain. Dan dicintain. Nah, ini kita akan sharing-sharing. Selamat datang, Kang Jana. Di... Selamat datang, Kang Jana. Kang Jana. Gergeta jenis. Tak tahu. Ini kita yang deg-degan sebenarnya kan. Luar biasa ya. Kita pengen tahu. Good friends. Kang Jana ini bukan ujuk-ujuk jadi seorang manajer artis. Tapi, beliau berangkat dari seorang jurnalis. Dan saat ini juga... Punya tayangan podcast juga yang namanya I'm Journalist. Nah, sekarang beliau menjadi bintang tamu di Cap Tawa. Untuk kita sharing. Mau kita tanya nih, Kang. Iya, iya. Bener, Kang, ya. Lu dari jurnalis, ya. Jurnalis artis atau jurnalis apa itu, Kang? Jadi... Tahun 2000... Eh, tahun 2000... Mulai sih di... 19... 20... Eh, 20... Jangan ragu, Kang. 94. Pasti, Kang. 94. Ambil merem dong itu, ya. 94. 94. Ya, 94 itu di... Dulu pernah dengar nggak? Harian Merdeka. Ya, Merdeka. Harian apa? Harian Mereka. Harian Mereka. Punya hanya BM dia... Kokopers, ya. Nah... Awalnya di politik. Terus... Kriminal, semua di politik. Akhirnya... Begitu diambil alih oleh Jawa POS, jadi rakyat Merdeka. Nah, jadinya... Rakyat yang Merdeka. Jadinya saya di... Apa... Di... Pindah Indes. Hiburan. Oke. Tahun 2000. Tahun 2000. Dari situ mulai mengenal hiburan. Ah. Hiburan rakyat Merdeka. Ya, hiburan pokoknya di... Di... Halaman itu ada... Ada... Oh, tetap di... Publuit yang sama. Ada rubrik. Namanya... Bibir Mer. Rubrik. Bibir Mer itu ada filmnya. Satu halaman. Ada. Satu halaman, ya. Bibir Mer itu ada filmnya. Ya, itu khusus ngebahas masalah hiburan. Ada artis. Bibir Mer. Gossip. Ya. Itu saya ngelola. Oke. Dari situ saya mengenal dunia artis. Oke. Jadi... Sebelum saya punya manajemen dan saya pindah... Apa... Hijrah. Bikin manajemen. Saya dulu... Oke. Ada kamu gak diundang kang. Jadi saya dulu pernah... Manajeri awal ya. Jadi manajer ya. Mandra. Mandra. Iya... Si muka oplet. Hehehe. Gimana muka? Lu Pandra. Oke oke. Itu dia... Itu dia. Bawa oplet. Gue punya manajemen. Iya. Lhrus ada lagi... Mampu, mungkin. Arti coba lagi. Eh itu kan. Lalu tinggalkan. Terus Kristina. Kristina. Oh oke... Oke. Yang salah alamat ya? Jatuh bangun. Oh jatuh bangun, iya iya Oke, oke Jadi sebelum Sebelum punya manajemen artis Nah saya secara personal manajari Mandra Seri ngeris dina Iya, cucu cahayati Cucu cahayati Nah itu waktu menjalankan profesi itu Berbarengan sebagai wartawan juga Begitu wartawan dulu Wartawan, nyambi jadi manajer Jadi personal ya, personal Kristina Sebelum jadi apa tuh? Sebelum di diva dangdun? Belum, kita bikinin Belum, kita bikinin dia dulu Jadi diva, dulu pinta Gimana caranya saya jadi sekenal Tapi itu kerjaan wartawan ya Memberitakan Udah, akhirnya kita gabung sama Kristina Digaji ya gitu Emang sebelumnya gak digaji? Ya kita kan biasa sharing kan Oke Pas sama Kristina digaji? Weh, cahay Gajian bos Oke, lu bikin Akhirnya gini Dari bayar 5 juta Sampai 100 juta Wah, disini nih Nah, gimana tuh? Sampai diminta orang banyak Yang pertama Yang pertama dia udah terkenal dengan lagu Jatung Bangun Ya Itu gimana sih lagunya? Jatung Bangun Tidak bener Ya bener ya Kalau ngambut, selur Terus, caranya seperti apa? Ya kita kelola Akhirnya gini, ini akhirnya gak bakalan bisa naik Namanya kalau gak kita bikin ya Sesuatu Akhirnya, saya dengan om Ben Om Ben itu yang punya contoh marijemen Kita gabung lah Om Ben 2 juta Yang punya contoh marijemen itu ada Bendra Bukmen Oh iya Yang di Ingat Malkan ini pasti Tebet Tebet Itu kita Korang Batak ya Era kita bikinin konser Padahal lagunya Satu doang lagunya Itu juga belum ngetot Belum Gimana caranya Kita gabung Artis-artisnya Jadi gini ya, M-Ben punya artis Ya kan Kayak grupmen Kita gabung Kita kalau dia masuk ke Art Rock juga gak Bikan terima Karena kan Ya download ya kan Nah kita kolam Kolam Almarhum Hari Ruzbi Hari Ruzbi Almarhum Almarhum Wow Kita minta sama dia Dulu dibantu sama Waktawan Semua kita dulu Namanya Almarhum juga Remis Tansa Remis Tansa Remis Tansa Ingat As Milor Semua gitu lah Nah ini buat-buat Anak-anak milenial Yang tadi disebut Ngong-ngong aja ya Aduh Maksudnya di browsing aja Itu orang-orang Yang bersejarah semua Ya Akhirnya Kita Jadi tahun segitu Udah musim kolaps juga kan Udah kepikiran kolaps Ya memang Bukan zaman sekarang aja ya Kalau sekarang kan Zaman kolaps Kayak Nike Kolaps sama siapa Ternyata di zamannya Artis Sorry Dalam mengelola artis juga Udah ada sistem kolaps itu kan Ada ya Karena kan itu Itu tahun 2000 berapa kan 2004 2002 malah Ya 2002 2003 lah Itu saya masih pakai Ternyata SD loh Jadi artis itu Dicari oleh Kang Yana Tapi artis itu minta Untuk dikelola Iya Pada saat itu Iya Jadi kita minta Ya kita bikin ini yaudah Kita bikin tuh Setelah jadi manajer ya Bikir ngapain ya Bikin profile Ngapain ya Karena saya punya prinsip ya Ya Artis itu harus dicari Bukan mencari Kerjaan Iya Jadi kita bikin sesuatu Bikin lah di Hard Rock Cafe Bikin konser Di Hard Rock? Iya Hard Rock Tahun 2002 Besok selesai Besoknya udah Headline Di Badangdut Wow Jadi strategi media Dibunakan ya Iya Kita punya temen media Udah bikin headline-nya di Badangdut Jadi ya Badangdut Setelah itu baru diminta TV kan Nah Karena ada value kan Ada TV doang Tas TV minta jadi host Di Badangdut Disitu udah mulai naik Harganya naik terus ya Stok sampe 100 juta Sampe Bayaran mahal Terakhir sampe 150 ya 60 juta Setelah dari Kuistina Kenapa mas? Setelah Kuistina baru Saya balik lagi ke Ke wartawan kan Jurnalis lagi Kan Lu sambil nyambil kan Nah saya sempet bikin juga Bikin Impotainment Itu Bibir Plus lah dengar Bibir Plus Itu Thailand TV kan Impotainment ya Iya Saya bikin Bibir Plus Sambal Abu Jabi gabung Terus tetep ngelola Media hiburan tetep Nah Begitu Sebegitu udah mulai capek Barulah saya bikin Manajemen artis Serius itu? Serius Oke Tadinya sembari Tadinya sambil Bukan mainstream lah Ya Udah oke Tapi dalam perjalanan itu Paling ada sekitar setengah tahun Ya Kita jatuh bangun Dapet lah Yang namanya kangen band Oh 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 Dapet 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 Saya ada yang kasih tau Temen juga Itu di Lampung itu ada band Tapi gak Apa Apa namanya Bagus Sangat Sangat terkenal disana Dimacakin mana-mana Jadi Jadi saya cuek aja lah Kirimin demonya Cuek aja lah Jadi gak Saya pikir udah lah Gak apa-apa Oke Begitu saya dulu punya program juga Rezeki Nomblok saya bikin Oke Pernah dengeran Bukan Di Nomblok itu sama Peggy saya bikin Oh Peggy Melati Surma Dia senternya Oke Kebetulan syuting di Lampung Oh Begitu saya dengar itu Ah yang dulu ditawarin sama temen nih Ya Saya ambil Lampung Ketemunya pas berangkat ke Lampung Padahal lu udah terima Demonya ya Demonya oke Menarik sekali Belum ada Ada manager Cuman ya Manager-manager di kampung lah ya Terus saya ketemui manajernya Ketemui anaknya Mau gak lu ke Jakarta Takut lah katanya Takut ditipu Oh Takut ditipu Iya Nah lu meyakinkannya itu Sampai kejadian dia berangkat Dua kali lah Tiga kali ke Lampung Saya yakinin lagi Ya udah Akhirnya dia mau Ke Jakarta Kita jemput di Di Perak ya Perak jemput Sampai ke rumah saya dulu Saya belum tahu Andika Belum? Belum tahu Vokalis Andika Tahunya tuh Dodi itu Vokalisnya Oh Karena yang terkenal Dodi Iya Iya Ternyata Andika tuh lagi sekolah Sekolah Lagi di Di Bejarah Bejarah Jadi dia tinggal sisa negara lah Sisa empat tahun Empat bulan lagi lah Oke Awal lah Itu anak ke Jakarta Di Jakarta Sudah proses Basis Bahasa itu laundry ya Laundry mereka lah Recovery Mulai Gak jadi apa-apa Mulai laundry lah Itu ada sekitar 5 orang Itu termasuk performance-nya Musikalitasnya Semua Semua Attitude Semuanya Nah Kang Yana Tadi kan Kang Yana Sempat ditawarin temen tuh Kan gak tertarik kan Begitu ke Lampung Terus tinggal keinginan Ketemu itu Terus Kang Yana jadi tertarik Gimana ceritanya Indusi saya juga ya Instinct Oh Kita kan di wartawan tuh dilatih Gimana Sesuatu akan meledak atau enggak Dilatih bikin judul seperti apa Ya 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 Dilatih supaya ini Menarik gak gitu Tapi menur Kang Yana Waktu pas ketemu kan Dan itu Ini punya value Atau punya value Ada potensi Ada potensi Pertama soal lagu ya Lagu udah terkenal Bahasa itu modal ya Kedua Fisik 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 Fisiknya Aduh Ini kan Minus ya Pada saat itu lebih sulit ya Kalo bicara fisik Karena kan pada saat itu Lebih ke cantik Dan ganteng Kalo sekarang kan Orang sudah beda ya Jadi dulu-dulu itu Sudah sama Jadi band itu harus Ars wangi kan Ketika melihat Peter Pan Yes Salon Seven Ya Keraja Ars wangi dong Begitu saya bawa ke Jakarta Itu semua nolak Label Label Saya bawa dulu ke Sony Music Nah itu maksud Nolak apa sih ini Aduh Lagunya juga ngeenak Fayan 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 Sony ya Sony Oke Lampar lagi ke lain-lain Nolak juga Yaudah deh Saya ini dulu deh Turung-turung lah di Di Cububur deh Contrakin dulu lah Contrakin Saya belum-belum ketemu adik kan Dulu Begitu udah mau rekaman Eh belum ketemu label lah Oke Ketemu lah alamak luar Tasman Bagi producer dia Oke Duser ya Saya bilang itu dong tangkang hari Lewat dia kan Jaringannya kan juga luar Luar jaringannya kan Yaudah akhirnya Tangkari juga awal tolak Sorenya langsung di telefon Kangen anak bawah sini Yang itu apa Kangen band Ateng lah udah Biasa kontrak Wah kecil kok Itu si Andika belum ada Belum ada Oh Saya gak tau itu ada Andika Udah oke Rekaman dong Rekaman terus rekaman Pakai vokalnya Dodi Kok suaranya beda katanya Ya Semper denger itu Wah lu jangan ketemu gue loh Semper denger Beda nih Akhirnya udah lah Kita berembuk tuh Lalu hari Pokoknya ada orang Warner lah Namanya Ko Aeng Ko Aeng tuh Ko Aeng lah ya Gimana nih Ada cerita Daudi Bahwa Andika tuh Maksudnya di biara Oke Kita gak dibilang Kita gak mau kan Yaudah lah kita putusin Kita katuluk Rekamannya Kita berangkat ke Lampung Kita jemuk si Andika Oke Oke Udah Lihat Andika lihat Tambah gak percaya lagi Kita bilang Aduh Makin ciut lagi ya Iya Bener gak di band gitu kan Ini bener gak di band Ini harus bener gak ya gitu loh Jadi Insting lu berubah gak disitu? Mulai goyang Mulai goyang Mulai goyang disitu ya Mulai goyang Tapi kita dilatih ya Dilatih untuk yakin bahwa Waktu ini pasti akan menarik Kalau Value-nya gak harus ganteng kan Kalau makin jelek makin Di hero makin asik nih Pilihannya cuma dua lah ya Iya Kalau gak ganteng Ya harus ganteng gitu ya Kalau gak ganteng ganteng banget Gilek banget Gilek banget Terbukti ya Karena uniknya akan muncul Ya akhirnya tuh Kita udah Sempet label Sempet juga mau Tunggu nih Waduh jangan deh Begitu tertes Takutnya kan itu juga Suara juga boongan kan Udah bau besar Kita kasar Pas di dalem nih Suara yang di Apa Ritaman Di demo Di mana-mana itu Sama Sama gak juga beda Udah Makin Kuat lagi Oke saya bilang Kita ngelobby ke Kelapas ya Andika keluar Kan masih 4 bulan Ya Emang caranya Andika bisa keluar Oke Waduh Udah berburu-buru Udah biasa lah kan Lobi-buru bisa Artanya keluar Tapi harus pindahin ke Cipinang Jadi untuk penjara Ya Cuma kita bisa rekaman Bisa latihan Ya Ya Latiannya di Cipinang gitu Ya Tiap hari Rabu latihan Effortnya gak kurang-kurang ya Buat kangen bed Effort Effortnya banyak Effortnya gede banget ya Gede-gede Mindahin Ya Akhirnya kita Lebih-lebih-lebih Lebih-lebih Udah Udah Andika kita terbangin deh Itu juga terbang Coba masalah deh Gak mana ketawa Takut kan Takut begini-gini-gini Kalau darahnya mungkin Kalau lama kan Pengawal ada Pengawal dari Jaksana Dari Jaksana Dari Jaksana Dari Jaksana Itu ada dua orang awal Itu orang udah kayak Bawa orang Apa Hutan itu Masukin ke Itu kayak Takut Takut Ketemu orang Oh Andika Iya maksudnya People Syndrome masih Iya Iya Ketemu orang itu Terus ada Peragam itu takut gitu Ini cerita ini udah pernah diceritakan ke orang Buku ada Oh di buku ada Jadi gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada masalah Iya 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 Jadi itu Takut Takutnya gimana dia Takutan Ini begitu langsung turun dari bandara Langsung kita bawa ke studio Rekaman Udah gitu langsung Rekamannya Oke Rekaman Rekaman selesai Paginya masukin penjara Luar biasa pengorbanannya ya Penjara udah itu Maksudnya perjuangannya Sinting ya kan Ya Penjara tuh Kita kan juga pengen latihan dong Latihan lah Setiap hari Rabu tuh latihan Rekaman band Penjara latihan Di dalam di aula gitu kak Dijinin kan Itu Video clip doang ya Udah keluarin dulu Video clip Oke Pagi Sore masukin lagi Oke Akhirnya dia Sampai akhirnya Dia selesai Masa hukumannya Baru kita Launching dia gitu loh Kita release dia Oke Itulah perjalanannya Biasa Sampai ke launching Tepat waktunya Iya Begitu kan Ditahu-ketahu nih Tanggap sekian Terakhir Ya udah kita jemput dia Kita bawa ke ancong Buah ceburin Baju Baju kita beli baju Udah Buah sial Mantra Jadi manajemen ya Kerja manajemen gitu Artinya Kita manajemen itu Atau manajer itu Bukan hanya cariin pekerjaan Kalo saya selalu Kalo saya mikirin semuanya Kalo saya mikirin semuanya Bahaya dicari sama orang Jadi manajer bukan hanya cariin job Iya Tapi saya mikirin Pengembangannya Kalo saya bilang kalo manajer Cuma cariin job Itu asisten manajer Yang bawa-bawa pakaian Kasih minum Yang ga mikir Itu asisten Iya Yang ga mikir Tapi kalo manajer Namanya manajer Berarti dia meminit Mulai dari nol Sampai kesuksesan Sampai berarti pengeluaran uang Kalo dapet uang bagaimana Iya Kang Paling suling Itu baru kangen band Itu baru kangen band Itu baru kangen band Yang lebih dahsyat wali Loh Semua dahsyat sih Semua dahsyat Kayaknya kangen band itu fenomenal Iya Sekarang naik lagi Naik lagi Kangen band Terus Bawa ke Jakarta Udah tuh rekaman Boom Saya pernah sekali saya bawa Itu dengan manajer radio Iya Amir radio ya Dia di Apa Show di 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 mall Mall Mallnya Mallnya Depok Oke Saya bikin yang nonton cuma 2 ribu Eh apa 200 Sampai diberhentiin Baru 2 laku udah berhenti Pada saat itu Yang gue pengen tanyakan Bagian dari strategi marketing Adalah Kita ingin tahu Insight dari banyak Opions Indonesia Iya Udah ada social media Belum melakukan audi Belum ada Jadi lu Peser price gitu Radio-radio ya kan Iya Yang dulu yang paling kuat radio sama teman-teman wartawan Iya Artinya lu tidak perkirakan bahwa penonton akan meledak kayak gitu Tidak mungkin Radio aja juga Kita juga Tapi sebenarnya Ininya sudah booming Kebenaran belum Sudah Sudah Bumi Saya baru Terindikasi baru ketika dia Nyanji Iya jadi belum kerabah Oh Itu the first time lu ngeliat Itu di Jakarta Saya di Jakarta Mal ada itu Bum Boruh Sampai dihentiin sama manajemen Masa Saya dihentiin Kang Ini bener gak Bukannya lagu Pertamanya itu Dia mulai booming itu di RDP ya Tangan band itu Bukan Jadi gini Tangan band itu booming karena ada bajakan Nah Dibajak dia Oke oke Karena dibajak itu Apa itu bentuk strategi lu juga kan Enggak Bikin bajakannya maksudnya Enggak Itu efek positif aja ya Kang Enggak Kamiaga dapat setelah mereka Udah Dibajakan Dari situ Maksudnya bajakan itu negatif Iya Tapi ada positifnya Orang bisa terkenal Akhir itu menjadi Strategi kita di manajemen Iya iya Oh pengen dibajak aja deh gitu loh Iya Betul Setelah akhirnya tau Nikmannya dibajak Nikmannya dibajak Iya Akhirnya direncanakan Manajemen Kalo itu udah pergi lah Enak itu loh Kalo itu kita mau dong dong Dibajak kan Seorang susah Oh susah sekarang Kalo itu viral ya Karena dulu Trendnya udah berbeda Beda lah Real sama ngetop tuh Gue bisa dua ini Sesuatu yang berbeda Berbeda Gue bilang kalo viral tuh Cuma dia Saik turun lagi Ilang Tapi kalo ngetop itu kan Terus luang tahan Dan dia dikenal orang Iya Karena pada ujungnya Balik lagi ke talentanya Oke balik lagi ke Kangaben ya Sejak itu udah lah Boomingan Booming Booming mana-mana Kita show mana-mana Udah lah Memang kalo ngomongin Mentalnya Itu udah jadi PR buat saya lah gitu Kenapa emang mental? Mohon maaf Dari kampung Sebab ke Jakarta tuh Cara Pemikiran juga beda Lingkungan juga beda Apalagi satu Dia disana Adika tuh Sudah terhadap penjara Apalagi belum pernah mengenal dunia luar Semuanya Kita bukan entertainment belum Nah Kang Sempet itu juga Sempet ada Ini pertanyaan buat Kan sempet Naik juga tuh Isunya kalo Kang Jana Seorang manajer artis kampung Lu Nyikapin itu gimana? Terus Ngejaga artisnya Tersinggung gak artis itu? Kalo sampe Tau itu Kang Ya karena itu Sebenernya kan basicnya Awalnya dari Kangaben kan Kangaben dijuduki sebagai Band kampungan Band kampung Akhirnya Karena kita manajernya Ya Manajer kampung Tambah lagi ada wali Yang satu lagi Tambah lagi kampung lagi Gak tau lagi jibi liat Tambah lagi kampung lagi Cuman hello doang Yang lumayan dari kampus Akhirnya lo jadi spesialis Iya Jadi orang tau Jadi sekarang Dulu ya Orang dari kampung itu Semua dateng ke kita nyariin Gak nak Saya dari kampung om Oke Kang Mari Kang Kampung Jadi gak sembarangan kampung ya Ternyata kampung itu nikmat loh Gak Gak Gue good friends Mengelola yang sudah Sudah oke Biasa sekolah Kepribadian segala macem Mungkin mudah kan gak? Itu biasa Tapi kalo mengelola yang dari kampung Mendidik segala macem Wah itu lebih sulit harusnya kan? Tapi artisnya tersinggung gak sih Kalo ada pernyataan Publish yang kayak gitu Enggak Dia juga Kampung Dan 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 basic lagu Artinya apa adanya? Basic lagu juga Memang lagu kampungan kan? Lagu Melayu apa Dan sejak itu lah Kangan Ben kebuka semua Untuk penyanyi dari daerah Itu udah daya tadi Dia sebagai inspirator Iya Oke Daudatannya dulu SD12 SD12 ini udah pertama kali muncul kan? Duluan-duluan dia Tapi karena yang ngebuka kangan Ben Naik lah dia Nah ternyata 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 Sabun Colek Sabun Colek Sabun Colek itu Apa band itu? Dangdut Dangdut Tetep Dangdut Dan sekarang Harusnya Dangdut Pure Dangdut ya Apa komedi Tahun 2014 saya dapatkan Duo Dua 2014 Alhumdulillah Jadi itu juga sama Basicnya juga dari Nah ini paling menarik Sebenarnya kita tahan dulu Ada yang bisa ngebak nggak? Kalau bisa ngebak tolong kirim Kamekat Siapa du itu Dibongkar nih Ya Setelah iklan berikut ini Untuk menjadi artis Yang paling pertama adalah Harus gampang di atuk Kemudian harus punya value punya potensi dan mau diatur dan jaga etitude gitu kan ya terima kasih atas kalian mau kan eh tangan karena itu baru kita punya value mau diatur semua tadi gitu ya kan ya pesan kan buat teman-teman good friends ya pesan saya nalat terus deh terima kasih terima kasih oke sampai ketemu lagi thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati